Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel youtube blind project channel youtube paling blind sa indonesia raya pada kesempatan kali ini saya ingin bersosial eksperimen mengenai pendapat warga plus 6-2 terutama yang terdampak dengan adanya kebijakan PPKM ini bagaimana pendapat masyarakat kalau menurut saya pribadi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini sebenarnya cukup bagus sebenarnya programnya cukup bagus cuman tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan lain misalkan ada tunjangan atau bantuan untuk mereka yang benar-benar harus apa ya harus mematuhi yuk langsung aja kita terjun ke lapangan oke cekibrut PPKM ya PPKM itu program pemulihan keamanan masyarakat biar biar dijaga semua masyarakat salam sehat mancal wajah enak tidak selesai tidak selesai masyarakat penting biji enak makan pakai warnet masyarakat oke mantap tentu ya ini kita akan minta pendapatnya dari bapak-bapak ini dengan permisi dengan bapak siapa pak? bapak Liropik bapak siapa? bapak Liropik menurut bapak PPKM ini apa pak? waduh PPKM itu apa? tidak mengerti saya lagi rame sekarang lagi viral PPKM PPKM enggak tahu ya enggak tahu saya coba tanya sama teman aja ya itu saya beritahu pak ya itu sebenarnya katanya pembatasan semacam apa ya? pembatasan kegiatan masyarakat ya itu pak ini menurut bapak apa ya? efektif apa enggak pak? katanya mencegah penularan pandemi ini waduh kalau masalah itu kurang tahu itu loh saya tahunya apa pak? tahu petis ya kalau proyekan tahu saya keluhan proyek itu tahu tahu petis juga tahu pak ya? tahu semua itu pak ya kalau tahu sama petis itu tinggal makan ya anak mikir gitu pak ya? iya anak mikir gitu yang penting Pak Liropik ini kita pindah ke sebelah bapaknya dengan pak siapa pak? bapak Inam pak gimana menurut bapak Inam tentang PPKM ini pak? iya enggak efektif pak enggak efektif alasannya pak? enggak jelas oh enggak jelas ya pak ya enggak jelas sebenarnya untuk masyarakat 62 ini enggak mikir gitu pak ya? enggak yang penting ngotong warg yang penting kerja pak saya pak mau BPKN mau BKN B apa B biologi pak ya? enggak masuk pak ya? enggak ngaruh enggak ngaruh enggak ngaruh enggak ngaruh enggak ngaruh pak Inam sendiri sehari-harinya kerja apa pak? ya proyek pak proyek bangunan iya ini juga masih dalam rangka istirahat pak ya iya mau lembur ini ya kalau nanya BPKN jangan ke saya pak BPKN pak bukan BPKN pak kalau BPKN itu pendidikan apa namanya? PKM iya kayak gantinya PMP itu lah pak kalau dulu ini apa namanya pak? pendidikan moral Pancasila kalau dulu kalau sekarang PPKM oh PPKM apa tadi pak? PPKM pak? pembatasan pemberlakuan nah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kalau enggak ada kegiatan ya susah ini maksudnya ada tapi dibatasi pak enggak usah dibatasi pak enggak usah percuma pak ya nanggung pak ya nanggung jadi enggak menisah enggak iya menurut Pak Inam seperti itu ya soalnya kayaknya enggak ngaruh di desa pak ya enggak ngaruh mau dibatasi mau enggak itu enggak ngaruh yang penting ada untuk makan hari ini Alhamdulillah pak ya Alhamdulillah bukan begitu pak ya ya betul betul bukan apa iya iya betul loh masnya ini yang satunya mas siapa ini apa lagi makanya kalau pendai tentang PPKM loh oh saya apa lagi bebas aja pak pendapat aja kalau sosial eksperimen kalau pendapat saya PPKM ini secara tujuan bagus nah secara tujuan bagus soalnya laju waduh tambahkan dengan korek gelap karena dengan kulit saya yang kontrasnya ini terlalu tinggi maka harus dibarengi dengan cahaya yang bagus oke tujuannya PPKM yang sudah disarukan pemerintah ini sebenarnya bagus sebenarnya sudah bagus untuk menekan meningkatnya angka covid yang ada di Indonesia kalau Indonesia kemarin-kemarin ini diangkat 20 ribuan setiap harinya nah kalau misalkan tidak dibatasi maksudnya di Indonesia tujuannya bagus cuman implementasinya nanti implementasi itu apa pak? bahasa yang implementasi yang gini sih gampang dimengerti misalkan 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 kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak buah juga tidak pakai apa harusnya kan ada solusi pak ya kebijakan itu harusnya kan diimbangi dengan kebijakan lain ya kalau solusi dari saya pribadi tidak ada sebab saya bukan apa ya saya cuma masyarakat biasa bukan pemerintah yang mempunyai kekuasaan jadi ya kata ngomong-ngomong ya percuma gitu loh yang yang paling mudah dilakukan untuk menekan laju naiknya angka covid Indonesia ya jaga diri saja kita jaga diri kita sudah menjaga orang lain laksanakan 3M memakai masker pakai menjaga jarak ya jaga jarak dan juga mencuci tangan insyaallah itu akan bisa mengurangi angka kenaikan corona di Indonesia salam super salam terima kasih atas waktunya bapak-bapak ini ya luar biasa mereka ini sedang break istilah apa ya istirahat lah sampai lembur-lembur ini makanya kalau dibatasi temen-temen ya iya gak tahu saya mungkin bapak yang yang bisa ngomong perwakilan saya mewakili masyarakat ini keberatan soalnya saya gak dapat bantuan kalau dapat bantuan saya ya gak keberatan berapa hari PPKM 12 hari 14 hari kalau saya gak ada kegiatan 14 hari ya gak makan anak istri saya pak semoga didengar iya tujuannya baik tapi gak efektif kalau diterapkan di desa ini pak kecuali punya gaji bukan gaji pak tunjangan saking banyaknya tunjangan sampai ketunjang sampai ketunjang jadi jadi gak efektif kalau menurut saya pak tujuannya baik tapi gak efektif terima kasih pak kalau ada tunjangannya saya efektif kalau ini ketunjang tunjang tapi sudah patuh bapaknya pakai masker yang ini pakai masker walaupun kurang setuju tetap patuh mengikuti peraturan siap pak robek bagaimana kalau saya setuju setuju aja sama kawan saya itu ngikutin ya manut siap terima kasih pak waktunya ya sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati